Pemirsa sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwidei dan Rancabali, Kabupaten Bandung masih menjadi prima dona bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur lebaran 2024 ini. Meski meningkat hingga 50% jika dibandingkan dengan hari libur biasa, namun jika dibandingkan dengan hari libur lebaran tahun lalu, pengelola mendata bahwa tingkat kunjungan turun 10%. Tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan alam di kawasan Ciwidei dan Rancabali, Kabupaten Bandung masih menjadi prima dona dan pilihan utama bagi para wisatawan untuk mengisi waktu libur lebaran 2024 kali ini, terlebih bagi para pelancong dari luar daerah Bandung. Pini Si Resto yang berada di kawasan Glemping Lakeside salah satunya. Selain fungsi utamanya sebagai restoran, bangunan berbentuk kapal pesiar berukuran besar yang dibangun di atas situ patengang dan dikelilingi oleh cagar alam yang sangat indah ini, juga menjadi spot favorit untuk bersuah foto di bagian deknya. Tercatat sejak hari pertama lebaran hingga saat ini rata-rata jumlah kunjungan di objek wisata yang memiliki beberapa wahat menarik seperti naik perahu kayu dan goleh saat ini, setiap harinya berjumlah 2.000 hingga 3.000 orang pengunjung. Terima kasih telah menonton Sama seperti halnya Penisi Resto, objek wisata alam lainnya yakni kampung, cair, rancaupas pun ramai dikunjungi wisatawan selama libur lebaran kali ini. Selain menyuguhkan pemandangan indah landscape 180 derajat, disini wisatawan pun bisa memberi makanan secara langsung kepada ratusan ekor rusa. Selain penangkaran rusa, disini pun wisatawan bisa berkemah, berendam air panas dan menikmati wahana lainnya. Rata-rata jumlah kunjungan ke objek wisata yang memiliki spot sunrise yang ciamik ini sejak hari pertama lebaran hingga minggu siang telah mencapai 1.000 orang. Dari Bandung, dari Kota Bandung ya. Sengaja ini libur lebaran apa gimana? Sengaja, jalan-jalan aja selalu boleh kan. Jadi kenapa milih rancang pasir-rancang? Soalnya pengen ini aja pengen motor-motoran, terus pengen yang adem, hilingnya ke tempat yang adem gitu. Bawa anak juga ya? Iya, anak satu. Biar sekalian edukasi atau gimana? Iya, sekalian edukasi, sekalian kan apa namanya pengen kemacetan ya, karena kan gak buding, jadi pengen tahu macet-macet di jalan. Meski jumlahnya meningkat hingga 50 persen dibandingkan dengan hari libur biasa, namun jika dibandingkan dengan hari libur lebaran tahun lalu, rata-rata pengelola objek wisata mendata bahwa tingkat kunjungan pada libur lebaran kali ini turun sekitar 10 persen. Selain disebabkan banyaknya objek wisata baru di sepanjang jalur Ciwide dan Rancabali, faktor cuaca pun seringkali mendung bahkan hujan di siang hari mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Memang kalau kita bandingkan dengan libur lebaran tahun lalu, memang ada turun sekitar 10 persen, ya kita harapkan ada peningkatan di hari-hari akhir. Mungkin penyebab dari turunnya tingkat kunjungan adalah banyaknya pilihan sepuluh baru yang ada di sepanjang jalan dari Ciwide dan Rancabali dan karena kita aktivitas yang ada di luar, pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika orang datang rancur pas hujan, ya mungkin mereka juga kurang bercakap kenyamanan gitu. Bagi Anda yang masih bingung menghabiskan waktu libur lebaran, tak ada salahnya untuk berkunjung ke objek wisata alam di kawasan Ciwide dan Rancabali sebelum kembali beraktivitas. Rezitya Prasaja, Bandung TV